Dalam angka supervisi visus hidup ya, melihat progres, kinerjanya, terus juga yang paling tidak update data terakhir ya, untuk bidang visus dan bidang hidup. Saya mencoba ikut serta dalam angka gunungan kerja. Gunungan kerja ini perlu saya lakukan karena memang saya satu terhitung baru, yang kedua saya ingin tahu juga situasi kondisi anak-anak saya yang teman-teman saya belakang. Tentunya kalau setelah tahu, saya juga bisa mencoba kemampuan dan angka-angka sikap yang datang ke depan. Yang pertama, yang kedua saya mengapresiasi juga kerja-kerja dengan kejalanan. Dengan situasi kondisi keterbatasan, yang belum bisa tahu ini kantor-kantor sudah tahun lama dibangun, tapi masih bisa eksis masyarakat pelayanan publik dan penyekatan hukum kepada pihak-pihak yang melanggar perjuangan. Dengan ke depasan SDM, ke depasan fasilitas, yang teman-teman disini sama-sama tak dikelihatkan soal yang mereka semua. Kemudian juga perlu diapresi ke-duanya, yang bersantikan tahun 2019 memperoleh perdikat BBK, pelayanan bebas dari korupsi. Itu tidak mudah. Pastinya mereka telah menentuk tim. Timnya telah berjuang keras untuk memperlaik BBK itu. Yang kedua, mempertahankan BBK itu tidak gampang. Satu lagi, saya tekan ke kepada mereka sekarang yang telah memperoleh BBK agar meningkatkan ke tahap berikutnya BBK. Nah ini, mudah-mudahan kita bersama. Saya kesini juga dalam akamu Cukot, teman-teman di daerah untuk bekerja keras. Yang tidak kalah pentingnya saya kesini saja memberikan motivasi. Tidak hanya sekedar saya menggunakan tenaga, kemudian saya menekankan agar masalah tugas sebaik-baiknya, tapi juga saya harus bisa memberikan motivasi. sehingga nilai semangat itu ter-terupdate. Semangat sekuat apapun, sebagus apapun, kalau semangatnya kendal, tidak akan maksimal. Jadi saya lebih kesini memberikan support, melihat dan isi realnya seperti apa. Saya bersyukur semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kantor dan juga ketatangan yang baik. semua memang fasilitasnya yang belum memadai, belum menunjang. Karena memang bangunan lah. Saya menembawa mungkin kepada masyarakat, setelah daerah, ini kantor di bersama. Tidak ada salahnya kalau ini dibangun bersama lagi. Untuk kalian ke masyarakat kok, masyarakat bukan masyarakat setempat, bukan masyarakat yang berakuan ke mana. Jadi kalau teman-teman mau bantu, silahkan. Karena kalau anggaran dari pusat, kita batasan lokasi. Tapi saya akan mencoba, saya akan membawa info-info ini ketika di pusat, mana tahu, atau terhadap di depan, dialokasikan anggaran untuk rehab total kantor. Terima kasih.